Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Penyanyi Pirdiawan Listanto atau lebih dikenal dengan Iwan Fals akan berduet dengan Farel Prayoga dalam perayaan hari ulang tahun, Hat Indosiar ke-28. Iwan Fals tak sabar berduet dengan Farel yang viral di media sosial hingga diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, legenda musik satu itu memuji kualitas suara Farel yang sudah dikenal luas masyarakat Indonesia. Saya nyanyi biasa, nanti ada Farel. Luar biasa Farel itu suaranya, kata Iwan yang dihadirkan melalui Zoom di konferensi Fars Hat Indosiar ke-28. Indra Mulyanto selaku Fis Presiden Kreatif IEP menambahkan bahwa Iwan Fals sangat terbuka untuk kolaborasi saat ditawari acara Hat Indosiar ke-28. Pelantun lagu, Bento, tersebut ingin terus mengeksplorasi penampilannya agar bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau sama om Iwan cenderung lebih mudah, tapi beliau tuh mau mengeksplorasi apa lagi sekarang, mau ngapain lagi sekarang, kata Mulyanto. Iwan Fals sendiri dijadwalkan tampil di hari pertama perayaan Hat Indosiar ke-28. Hari pertama Hat Indosiar ke-28 akan diselenggarakan pada Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2022. Selain Iwan Fals, hari pertama akan diramaikan penampilan Ari Lasso bersama Ayu Tingting dan Dewi Persik. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update, caranya klik link. Istri mendiang diri di Kempot, Yan Velia, merasa bangga bahwa lagu, Sewu Kuto, yang dinyanyikan penyanyi Farel Prayoga Trending di Youtube. Yan Velia menilai, Farel Prayoga mampu melantunkan lagu berbahasa Jawa itu dengan sangat apik meski dirinya berasal dari Banyuwangi. Farel Prayoga Trending, ia memang trending saat menyanyikan Sewu Kuto, kata Yan Velia Sepirti di kutip Kompas.com. Di kanal Youtube Bibdo, 10701-2023. Kami bangga Farel Prayoga yang bukan orang Jawa bisa menyanyikan lagi, Sewu Kuto, begitu menjiwai. Saya melihatnya sangat bangga. Lanjutnya, menurut Yan Velia, meski menggunakan bahasa daerah lagu Didi Kempot memang tetap bisa dinikmati oleh banyak orang. Setiap karya Mas Didi Kempot yang dinyanyikan orang dan meledak kami bangga sekali. Memang karya Mas Didi bisa dinikmati masyarakat, tambahnya. Farel Prayoga dan kedua anak Didi Kempot diketahui akan berkolaborasi membawakan salah satu lagu bertajuk Bapak. Seperti diketahui, sebuah ajang penghargaan baru saja digelar, yakni Obsesi Award 2023. Sederet nama selebriti papan atas terlihat masuk dalam berbagai nominasi. Salah satunya nominasi selebriti sosnet terobsesi. Dalam nominasi tersebut terdapat publik figur yang miliki penggemar di media sosial begitu bejibun lantaran konten-konten yang mereasuguhkan. Mulai dari Fujiyanti Utami, Ria Ricis, Denny Sumargo hingga Farel Prayoga. Namun meski masing-masing dari mereka tersebut miliki pengaruh besar di dunia hiburan, juaranya tetaplah satu nama. Sosok yang berhasil raih penghargaan tersebut yakni Farel Prayoga. Pihak penyelenggara yang tak lain GTV, gercep bagikan informasi di Instagram resminya. Verified mana suaranya yang dukung pake banget at Farel Oficial menjadi selebriti terobsesi. Selamat ya Farel, tulis tim GTVT Ampa menunggu lama. Unggahan tersebut langsung dipenuhi beragam komentar. Terima kasih.